Dua kelompok warga di Deli Serdang, Sumatera Utara, bentrok memperebutkan lahan garapan. Akibat bentroka, tiga orang luka terkena anak panah dan dilarikan ke rumah sakit. Inilah video amatir yang memperlihatkan bentrokan dua kelompok warga yang terjadi di Jalan Bineka, Desa Bandar, Kelipah, kecamatan Bercut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari video ini terlihat warga penglarian saling menyerang. Akibat bentrokan, tiga orang terkena anak panah. Seorangnya terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Bentrok berhenti setelah petugas dari Polsi Kepercut Setuan yang dilekapi senjata lara sepanjang tiba di lokasi. Petugas kemudian menemukan belasan anak panah yang digunakan warga sebagai senjata. Jadi kejadian dua kelompok warga masyarakat di Pasar 3 Datuk Kapu, Percut Setuan, yang mana saling mengklaim atas kepemilikan lahan tanah yang ada di daerah tersebut. Usai bentrok perwakilan kedua kelompok warga dibawa ke Polsek Percut Setuan untuk penyelidikan lebih lanjut dan mediasi. Namun hingga kini, mediasi masih menemui jalan buntu. Polisi pun memasang garis polisi di lahan yang diperbutkan guna mengantisipasi bentrok susulan. Dari Medan Sumatera Utara, Andi Palapahara, HAPI News Melamporkan.